Kota Tegal memang sedang juga dalam perencanaan menuju Smart City, namun dari indikator-indikator yang kita perhatikan adalah utama terkait dengan pembunuhan dulu daripada pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sampai itu kita mengandalkan sosialisasi secara berperahap bahwa teknologi itu adalah sebagai alat bantu untuk mempercepat pelayanan, namun kembali lagi yang paling mendasar adalah kita memperhatikan kebutuhan masyarakat sendiri dan mengutamakan daripada perbaikan dulu infrastruktur dan sarana-perasarana pelayanan publik berupa kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian juga arahan terkait apabila memang sudah memenuhi persyaratan, nanti kota-kota akan mempunyai keseragaman tentang pemahaman Smart City itu sendiri.